Teman-teman, sebelum nonton, jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. High End viewers, kami masih akan hadir dengan berita yang tak kalah menarik. Don't go anywhere and stay tuned only on High End on TV. High End viewers, beberapa waktu lalu, High End Magazine mengadakan event bertajuk Garden Glamour. Adapun acara tersebut berlangsung di Botanical Garden Neva Park BSD. Berlangsung dengan suasana outdoor di tengah tamanan cantik, acara berlangsung dengan meriah, dan tempat acara didekor apik dengan bunga-bunga yang menawan. Konsep acara ini memang sangat sesuai dengan konsep hunian Neva Park. Jadi ini akan jadi acara yang sangat menarik ya, biasanya kita ngomong Fashion Week Garden Glamour, biasanya dalam indoor ruangan, tapi kali ini yang kita tampilkan adalah di outdoor ruangan dengan taman, hamparan taman seluas 10 hektare. Neva Park pada prinsipnya memang kita membangun taman dulu baru menjual residensi, jadi bisa menikmati taman. Jadi konsep yang acara hari ini juga sama, ke arah, memang kita ke arah garden, ke arah taman, dan menyatu dengan alam. Jadi pas banget acara ini berkoraborasi dengan Neva Park. Ya, jadi kita lihat bukan hanya model-model juga ya, tapi kita lihat juga ada penghuni juga, bahkan juga rekan-rekan kita sendiri pun juga ikut tampil ya. Jadi itu kita betul-betul menyatu dengan semua, dan menyatu juga dengan alam. Itu yang membuat acara ini semakin menarik dan semakin sempurna. Dalam acara tersebut, mengundang tiga desainer ternama Tanah Air untuk menampilkan koleksi terbaiknya. Dan dalam show ini, para model memakai perhiasan dari Amero Jewelry. Pertama, desainer Annie Joe dengan brandnya Annie Joe Indonesia, menampilkan busana cantik berupa gaun-gaun yang dikombinasikan dengan batik tulis warna-warna cerah, dengan konsep bunga dan daunan sesuai dengan tema yang ada. Yang menarik sebagai pembuka, seorang model menaiki perahu kecil sebelum masuk ke runway. Saya menampilkan koleksi tetap mengenakan kain nusantara, yang sekarang saya keluarkan adalah dari batik tulis. Sesuai dengan tema kali ini, Garden Glamour, jadi saya mengeluarkan batik tulis tapi dengan flowery, daun-daunan, warna yang cerah. Ya, semoga dengan begitu bisa membuat Indonesia semakin terkenal. Ya, saya tetap dengan signature saya, gaun yang cantik, yang elegan, yang mewah, dan tetap mengedepankan kain nusantara Indonesia. Yurita Puji menampilkan koleksi busana ready to wear dengan menggunakan bahan Mastra Indonesia, khususnya tenun NTT. Oke, hal ini saya akan menampilkan ready to wear, bahannya tenun, kebanyakan tenun NTT. Jadi kita lagi naikin lagi tenun NTT, yang dulu 4 tahun yang lalu udah saya bawa ke New York Fashion Week. Kayak biasa ya, simple dan elegan, yang pasti harus nyaman ya, karena ini temanya outdoor, jadi saya make sure kalau yang makanya juga nyaman. Jadi ga yang selalu gaun, tapi juga ada sisi gamornya juga sesuai temanya. Temanya, pokoknya intinya kita ngeluarinya tenun ya, jadi itu fokusnya itu. Dan kita harus bisa ngatur si bahannya itu juga ga terlalu full, tenun gitu. Jadi nyaman juga, karena tenun itu kan bahannya tebal dan panas. Jadi untuk outdoor saya sesuaikan. Dalam show Yurita Puji menampilkan beberapa muse dari pihak Never Park dan seorang pebisnis Sandra Natalia. Aku hari ini pake bajunya Yurita Puji, dengan bahan ulos dan juga aksesoris dari Amero. Nah Ameronya nih keren sekali, sekarang ini sepertinya Lavania yang lagi keluar ya. Ini seperti ini, dan juga cincinnya, dan juga antingnya. Sangat etnik dan juga sangat bagus menurut saya. Selanjutnya, desainer Ernesto Abrams menampilkan koleksi gaun-gaun cantik dengan tema warna emas dan coklat. Garden Glamour kali ini, kelanjutan dari koleksi yang sebelumnya. Terinspirasi dari Simponi Lavani, terinspirasi dari Monumental Borobudur. Masih sama, karena buat saya keindahan bunga adalah sama dengan keindahan Monumental Borobudur. Jadi keduanya sama-sama meresipkan kecantikan nusantara Indonesia yang harus kita terus lestarikan dan kita jaga. Tidak ada salah dengan gold, karena kelanjutan dari masterpiece lalu yang adalah memang floral. Waktu itu masterpiece tahun lalu dari HN Magazine adalah konsepnya emas. Dan kali ini sama ya, saya rasa. Karena waktu itu adalah daun-daun usang yang saya angkat. Penampilan para model dan muse semakin cantik dan stunning dengan koleksi Lavani by Amero Jewelry. Kali ini Amero berkolaborasi dengan Navapark dengan tema botan e-garden glamour dan berkolaborasi dengan tiga desainer Indonesia dan perhiasan yang kita tampilkan hari ini Lavani dan Diamond Look. Dengan suasana odor yang cantik, dengan udara yang begitu cerah, sejuk. Jadi itu yang menunjang sehingga perhiasan kita akan jadi lebih indah. Dalam show Ernesto Abrams menampilkan beberapa muse diantaranya finalis Mrs. Worldwide Indonesia dan juga pebisnis Melin Tenardi dan Mai Farida. Iya, hari ini memang pengalaman yang baru ya. Karena saya baru pertama kali memakai bajunya Ernesto, desainer Indonesia. Ternyata bajunya bagus banget dengan suasananya hari ini kan outdoor. Jadi kayaknya cocok banget ya, kayak bener-bener garden gitu. Kayak glamour's garden dengan baju-baju terkesan kayak elegance tapi look glamour dan main di alam. Apalagi dipandu dengan aksesorisnya dari Amero ya, saya rasa bener-bener dua ini desain Indonesia, satu desain aksesoris Indonesia, satu desain Indonesia itu bener-bener cocok banget. Dan membuat hari ini saya punya looks itu bener-bener glamour and elegance. Dengan tema golden glamour, jadi suasana menjadi lebih ceria ya, dengan warna-warna yang colourful. Dan saya mengharapkan acara sore ini memberikan satu nuansa, satu vibrasi yang menyenangkan, mengembirakan dan menceriakan semua hati yang hadir di sini. Yang jelas kita mendukung para desainer lokal ya, dalam hal ini brand Ernesto dan luar biasa samutannya. Semoga makin dicintai oleh orang Indonesia dan kita semakin bangga menggunakan produk-produk kita sendiri. Aku konsepnya ini dia garden yang glamour ya, terus dipadu-padankan dari Amero Jewelry yang matching to the earth, lebih warnanya earthy seperti itu. Simple, bahannya ringan dan yang jelas dia cocok dengan culture Indonesia. Dalam acara tersebut juga berlangsung pemilihan best dress dan terpilih dua orang pemenang best dress. Aduh, terima kasih yang sudah memilih, terima kasih juga yang apa, dengan acara ini yang sudah memilih saya juga. Senang gak nyangka, gak nyangka terima kasih loh dapat best dress. Para desainer, muse dan tamu yang hadir pun mengaku menyukai konsep fashion show dengan tema outdoor seperti ini. Thank you High End Magazine sudah mengajak saya dan mengikut sertakan saya, Enijo Indonesia, untuk ikut berperan serta dalam acara ini. Acara yang sangat indah, yang selalu mengedepankan desainer-desainer Indonesia, juga mengedepankan kain-kain Nusantara. Terima kasih banyak. Oke, thank you High End, sudah mengajak aku di acara Garden Glamour kali ini. Thank you banget bisa kontribusi di sini, mudah-mudahan kita bisa kerjasama terus, buat ngembangin kain Indonesia, buat ngembangin produk-produk Indonesia. Wah, baru kali ini ini pengalaman pertama ya, show outdoor pertama yang saya rasa ini cukup mengesankan buat saya. Karena tempatnya juga sangat keren, dibantu dengan ambien sekitarnya, tidak begitu banyak penonton tapi cukup intimit. Menurut saya ini perlu terus diadakan dari high end, bekerjasama dengan Napa Park, karena tempatnya cukup enak sih, cukup-cukup keren ya. Terus terus diadakan acara-acara seperti ini. Acaranya sangat meriah ya, sepertinya akan rame sekali, ini jepsi gini juga sudah banyak ibu-ibu yang datang, suasananya juga sangat santai. Sangat bagus ya, menurut saya. Terima kasih HMG Jean, dan hari ini memberikan kesempatan buat saya untuk host acaranya yang spektakuler ini, yang sangat-sangat luar biasa. Terima kasih dan semoga sukses di kemudian hari. Bye-bye. Now viewers, informasi tadi telah menutup episode high end kali ini. Kami harap acara ini dapat membawa Anda ke dalam dunia lifestyle first class. Anda juga bisa mendapatkan informasi lebih lanjut di majalah high end, atau di official website di www.highend-magazine.okezon.com Saya Carla Yulz, pamit undur diri dari hadapan Anda, and I'll see you next time only on High End on TV. Goodbye! Teman-teman, sebelum nonton, jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share.